Ingin hasil foto drone harga Rp. 900 ribuan dari seperti ini menjadi lebih keren seperti ini? Atau yang seperti ini menjadi seperti ini? Oke, jadi tonton video ini sampai selesai. Akan saya berikan tutorial lengkap cara color grading hasil foto dari drone AE10 yang harganya Rp. 900 ribuan agar lebih bagus. Baik, jadi untuk drone AE10 ini memang drone yang paling recommended untuk drone harga di bawah Rp. 1 jutaan. Dimana untuk drone AE10 ini harganya hanya Rp. 950 ribuan akan tetapi memiliki kualitas yang tidak kalah dengan drone harga Rp. 1 jutaan. Selain hasil kameranya yang bagus, untuk drone AE10 ini juga sudah dibekali dengan fitur GPS, optical flow, motornya sudah brushless. Yang tentunya drone ini cukup kuat apabila kita terbangkan di angin yang cukup kencang ya. Jadi drone AE10 ini sama dengan drone JG99, hanya beda mereknya saja. Jadi untuk agan-agan yang belum menonton video reviewnya bisa ditonton di video ini ya. Untuk memastikan bahwa foto yang akan kita gunakan kali ini adalah foto dari drone AE10, oke mari kita tonton di video ini ya. Bagaimanakah kualitas hasil foto drone AE10? Oke langsung saja kita cek. Kita terbangkan. Ya. Oke, kita naikkan. Ya. Oke langsung saja kita foto. Ya. Jadi kualitas fotonya bisa agak nilai sendiri. Mungkin kita arahkan dulu sedikit ke kanan. Arahkan sedikit ke kanan lagi. Oke, sekarang kita foto lagi. Mantap. Terakhir kita arahkan coba ke arah sana. Oke, kita arahkan lagi sedikit ke arah sana. Dan kita foto sekali lagi. Oke, mantap ya. Jadi kualitas foto dari drone AE10 ini keren banget. Oke, jadi itulah video short saya pada saat mengambil foto menggunakan drone AE10 ini. Dan akan kita gunakan untuk tutorial cara color gradingnya. Baik, jadi untuk aplikasi yang saya gunakan untuk color gradingnya yaitu menggunakan aplikasi Adobe Lightroom ya. Jadi Adobe Lightroom ini bisa agan-agan download di App Store ataupun di Play Store. Jadi langsung saja kita buka. Oke, baik. Jadi di sini ada 3 foto yang tadi sudah kita ambil ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi kita akan coba yang ini dulu. Baik. Jadi bisa agak-agak lihat untuk kualitas hasil foto dari drone AE10. Untuk originalnya lumayan cukup bagus ya. Sudah cukup bagus. Akan tapi untuk karakternya masih agak terlalu hot ya. Terlalu hot dan terlalu terang ya. Jadi sekarang kita akan color grading hasil fotonya agar tampak lebih bagus lagi. Oke, jadi pertama kita scroll di bagian cahaya ya. Kita klik bagian cahaya. Ya, di bagian cahaya yang pertama kita lakukan adalah klik kurva. Karena untuk mengurangi cahayanya. Di kurva ini kita klik ya, 3. Setiap titik ini, 1, 2, 3. Ya, jadi kita buat 3 titik. Jadi sama seperti di Adobe Premiere Pro ya. Ya, kemudian kita turunkan sedikit saja ya. Jangan terlalu banyak. Jadi seperti itu. Jadi sedikit saja kita turunkan untuk mengurangi cahayanya. Ya, oke. Saya kira cukup. Kemudian di bagian bawahnya juga kita turunkan sedikit juga. Kemudian di bagian atasnya kita turunkan juga sedikit. Ya, biar langitnya tampak biru ya. Ini tengahnya kita turunkan sedikit lagi. Oke, jadi kita coba bandingkan dengan yang sebelumnya. Ya, jadi sudah tampak lebih redup dan untuk langitnya sudah berwarna biru ya. Kemudian kita klik selesai. Kemudian lanjut masih di bagian cahaya. Kita atur di pengaturan lainnya. Untuk kecahayaan kita biarkan saja 0 ya. Kemudian untuk kontras kita kurangi saja kontrasnya. Karena untuk kontrasnya agar berkurang ya. Biar lebih terang untuk daun-daunnya ini lebih terang. Kemudian untuk highlight juga kita kurangi lagi. Kita kurangi lagi. Jadi biar lebih tampak biru juga langitnya. Ya, saya kira cukup. Kemudian lanjut di bayangan. Nah, untuk bayangan ini kita tambahkan. Kita tambahkan. Apabila kita fullkan juga kurang bagus. Ya, saya kira cukup. Segini, sorry. Kurang sedikit lagi. Ya, saya kira cukup. Kemudian untuk corona putih juga kita tambahkan sedikit saja. Karena kalau kita fullkan, wow. Kurang bagus ya. Jadi, kita tambahkan sedikit. Ya, saya kira cukup. Kemudian di bagian hitamnya ini kita kurangi saja. Kita kurangi jadi 24. Ya, saya kira cukup. Oke, kita cek sekarang. Ya, jadi dari pengaturan cahaya saja sudah lumayan bagus ya. Sudah beda dengan sebelumnya. Oke, jadi itu sudah di pengaturan cahaya. Sekarang kita lanjut di bagian warna. Kita scroll ke kiri. Bagian warna. Ya, di bagian warna ini kita atur ya. Untuk temperaturnya. Nah, jadi untuk temperaturnya ini sesuai dengan selera agan-agan. Ada yang suka warna agak kemerahan. Ada yang suka warna agak kebiruan ya. Tapi jangan terlalu biru juga. Ya, jadi kalau saya pribadi lebih suka cenderung ke agak kebiruan sedikit saja. Ya, jadi seperti itu. Kemudian juga coraknya. Untuk coraknya karena ini sudah kebiruan kita tambahin warna merahnya sedikit. Ya, sedikit saja. Oke, ini kebanyakan. Oke, saya kira cukup. Kemudian lanjut di bagian bawahnya. Ya, ini vibrance-nya. Biar warnanya lebih keluar lagi. Kita tambahkan. Kalau kita fullkan, wow, terlalu kontras warnanya ya. Ya, jadi kita tambahkan sedikit saja. Tambahkan sedikit lagi. Biar lebih cantik. Oke, saya kira cukup. Kemudian kejenuhan juga sama. Kita tambahkan sedikit saja. Ya, jadi sekarang kita cek lagi. Ini versi awalnya. Dan sudah diatur untuk warnanya. Ya, kita scroll lagi ke atas. Untuk warna. Kemudian kita masuk ke bagian grading-nya. Di grading-nya ini juga sama ya. Sesuai selera agan-agan sendiri. Jadi di bayangan kalau menurut saya tidak perlu diatur. Kemudian kita scroll ke kiri. Di sini ada warna tengah. Ya, jadi di warna tengah ini bisa kita atur sesuai keinginan agan-agan. Jadi ini bagian warna tengahnya ya. Kalau misalkan suka kebiruan, bisa agak arahkan ke biru. Tapi kalau kemerahan, bisa agak-agak atur ya. Kita atur agak kebiruan saja sedikit. Sorry. Ini kita atur agak kebiruan dan agak kehijauan sedikit. Oke, jadi saya kira cukup. Kemudian lanjut di bagian ini-nya, highlight-nya. Di sini kita atur untuk langitnya ya. Warna langit. Ya, biar warna biru. Ini kemerahan, ini kehijauan. Jadi kita atur agak kebiruan sedikit. Ya, saya kira cukup ya. Jadi dikit saja. Jadi kalau biru ini juga kurang bagus. Ya. Oke, kita atur sedikit lagi. Oke, saya kira cukup. Kalau sudah, klik selesai. Dan kita cek sekarang file aslinya dan hasil color grading-nya. Sudah lumayan cukup bagus ya. Dan yang terakhir adalah di bagian detail. Di bagian detail. Ya. Jadi di bagian detail ini kita zoom dulu ya. Untuk melihat detail-nya. Ya, jadi bisa agak-agak lihat. Untuk detail-nya masih agak buram. Jadi apabila kita full kan. Jadi lebih tajam. Cuma terlalu tajam juga kurang bagus ya. Kurang bagus. Jadi kita atur. Misalkan di tengah-tengah saja. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kurang. Ini masih agak buram. Biar lebih agak tajam. Ya. Oke. Jadi setengah-tengah saja. Saya kira cukup. Pas. Kita ulangi lagi. Sekarang. Sebelum. Dan sesudah. Nah. Jadi sudah selesai ya. Hanya itu saja. Jadi sudah cukup. Untuk color grading. Kemudian sebelum kita keluar. Jangan lupa kita save dulu. Biar next ke depan. Kita tidak perlu lagi mengedit-edit ya. Jadi kita klik pojok kanan. Jadi kemudian kita pilih buat preset. Setelah buat preset. Kita namakan judulnya. Jatim. Ya. Jatim. Satu. Oke. Gitu saja presetnya ya. Oke. Saya kira oke. Sudah. Jadi baru kita save. Ya. Kemudian lanjut. Baru kita simpan untuk hasil fotonya. Simpan ke perangkat. Ya. Jadi itu hasil foto yang pertama. Kemudian lanjut. Kita akan mengedit foto selanjutnya. Kita klik back. Di sini ada foto selanjutnya. Saya contohkan yang ini ya. Jadi karena kita sudah membuat preset tadi. Jadi tidak perlu lagi kita edit-edit. Seperti tadi. Jadi malah caranya sekarang lebih simple lagi. Kita klik preset. Ya. Kemudian tinggal kita klik jatim satu. Untuk perbedaannya. Ya. Jadi sebelum dan sesudah. Nah. Apabila untuk preset ini kurang pas. Bisa kita atur lagi. Aturnya di sini saja. Ya. Jadi mungkin karena faktor cahaya berbeda ya. Untuk pencahayanya berbeda. Karena kalau saya lihat di sini. Terlalu agak biru. Kita atur lagi sedikit. Nah. Di sini kita atur. Tinggal geser. Atau misalkan kurang biru lagi. Kita atur lagi ke sini. Ya. Ke kanan. Nah. Ini karena kurang kelebihan biru. Jadi kita kurangi saja. Ya. Jadi misalkan segini ya. Saya kira cukup. Jadi kita cek lagi. Sebelum. Dan sesudah. Ya. Saya kira segini saja sudah cakep ya. Oke. Jadi kalau sudah kita klik. Oke. Kemudian kita tinggal simpan saja langsung. Ya. Dan beres. Oke. Jadi untuk cara color gradingnya sangat mudah bukan? Jadi hanya dengan drone 900 ribuan. Kita bisa menghasilkan foto yang tidak kalah dengan drone-drone harga 1 atau bahkan 2 jutaan. Jadi orang-orang tidak akan mengira bahwa drone yang kita gunakan foto itu adalah drone AIS 10 yang harganya hanya 950 ribu. Dan satu hal yang perlu diingat. Untuk pada saat pengambilan foto. Usahakan pada saat fotonya itu hasil kameranya flat. Jangan miring. Kalau miring kelihatan kurang bagus. Jadi kita foto saja berkali-kali. Cekrek-cekrek-cekrek sampai dapat hasil foto yang flat. Sehingga apabila fotonya flat pastinya dikira menggunakan drone yang ada gimbalnya. Oke. Jadi seperti itulah video tutorial kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Jatim Toys. Oke. Terima kasih.